bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'adu para mahasiswa yang sama-sama amma ba'arumati puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam sallallahu ala alihi wa sallallahu alihi wa sallam pada pagi hari ini kita bersyukur karena masih bisa perkuliahan ya ini perkuliahan yang terakhir yang terakhir sambil menunggu teman-teman Anda yang baru masuk ya nanti kalau sudah ada seratusan Bapak akan jelaskan bagaimana teknik ujian akhir ya teknis ujian akhir sebelumnya saya Bapak ingin menyampaikan apakah dosen-dosen yang lain sudah menyampaikan informasi soal ujian akhir coba dibuka ada sebagian Pak ada sebagian Pak ada sebagian Pak baru hari selesai Pak ya baik hari ini mungkin Bapak akan menyampaikan bagaimana teknis ujiannya tapi sebelum sampai ke sana dan nanti di akhir perkuliahan ada dan pembahasan topik diskusi ya pada perkuliahan kita pada pagi ini Bapak juga ingin menyampaikan beberapa hal bahwa saat ini kita memasuki masa-masa yang yang paling berat ya dalam kehidupan kita sebagai manusia ya dan seluruh dunia ya dan seluruh dunia oleh karena itu kita menghadapi perubahan perubahan yang perubahan perubahan di lingkungan kita yang cukup drastis ya perubahan yang cukup drastis perubahan yang paling mendasar adalah menjaga jarak ya kita diminta untuk tidak berkumpul menjaga jarak sehingga kalau Anda datang ke tempat keramaian mungkin juga ada perasaan ragu-ragu ya ketika bertemu dengan orang-orang di sekitar Anda yang terlalu dekat ya dulu ketika masa pandemi belum terjadi di Indonesia ya kita naik lip misalnya ya lip itu kapasitasnya mungkin 10 orang kita biasa aja ya tapi sekarang kalau Anda masuk klip di dalamnya sudah ada 5 orang ya Anda masih tetap ragu-ragu masuk tidak masuk tidak masuk klip itu ini ini perubahan yang yang kita alami sekarang ya Anda mungkin pernah mendengar atau ya belum belum lahir mungkin ya tahun 91 itu menara WTC itu ditabrak sama teroris ya melalui pesawat terbang pesawat terbangnya di Bajak kemudian World Trade Center di Amerika itu tahun 91 ya tahun 2001 maaf sudah akhir ya mungkin ya tahun 2001 itu di Bajak akhirnya ditabrak ya nah sejak saat itu terjadi apa yang disebut dengan terorisme ya dan apa perubahan dalam kehidupan kita pada masa itu adalah kita melihat betapa banyak sejumlah pemeriksaan berlapis ketika masuk bandara termasuk juga masuk fasilitas-fasilitas umum seperti hotel ya jadi pemeriksaannya itu berlapis sampai bertiga kali ya di bandara itu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi serangan teroris ya dan itu kan akhirnya jadi biasa aja kita menghadapi pertama-tama mungkin gak biasa akhirnya lama-lama kita biasa ya menghadapi itu masuk hotel sama berlapis juga pemeriksaannya ya ada detektor di hotel-hotel bintang lima itu deteksinya ada dua kali ya tasnya diturunkan diperiksa dulu mobilnya juga sama begitu nah itu hal-hal yang kita dapatkan ya melalui perubahan itu nah sekarang juga kita menghadapi perubahan yang sama ya jadi kita menghadapi perubahan yang besar ya saat ini ya yaitu perubahan dimana apa namanya manusia harus beradaptasi dengan kebiasaan baru ya nah sehingga pertanyaannya pertama di saat ini kita dilarang untuk berdekatan atau berkumpul sehingga berdampak pada penyelenggaraan dunia pendidikan ya sekolah perubahan tinggi itu sama berdampak pelayanan-pelayanan umum juga berdampak transportasi juga berdampak ya kemudian juga apa namanya tempat-tempat keramaian hiburan pariwisata juga itu dilarang atau dibatasi ya karena menimbulkan kerumunan nah tentu saja hal-hal semacam ini membuat kita harus berpikir ulang untuk menjembatani perubahan yang sedang kita hadapi saat ini oleh karena itu kita akan bertanya mungkinkah kita kembali seperti masa-masa sebelum pandemi bersalaman misalnya secara lajim gitu ya kemudian ya mungkin cipika-cipiki lah ya berpelukan kan gitu kalau ketemu kan nah itu kan lambat laun hal-hal semacam itu menurut Bapak kayaknya tidak akan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini sekalipun itu misalnya masuk pada konteks atau bagian dari kontak sosial ya ya kontak sosial kan itu adalah naluri manusia yang gak bisa dihilangkan ya gak bisa dihilangkan jadi dengan cara seperti itu manusia sekarang dijeda sehingga ya mungkin menghadapi perubahan-perubahan sosial semacam ini akan menimbulkan beberapa sikap ya ya pertama sikap sebagai pemenang ya jadi ada yang diuntungkan loh dengan situasi dan keadaan pandemi sekarang yaitu yang disebut dengan the winner ya the winner siapa the winner itu ya orang yang bisa merespon ya perubahan ini dengan optimisme yang besar ya apakah Anda bagian diantara salah satu the winner itu ya ya masing-masing Anda masing-masing kita semua ya karena kita menghadapi itu jadi the winner itu posisinya adalah yang diuntungkan dalam situasi pandemi sekarang ini mereka adalah orang-orang yang mampu untuk mengeksplorasi diri ya cepat berubah dari zona panik ya kita semua awalnya panik termasuk ya saat ini bisa juga panik ya jadi bisa merespon itu ya tadi eksplorasi yang pertama ya jadi Anda kemampuan eksplorasi diri sekarang Anda belajar atau masuk kampus dengan jurusan ilmu hukum kira-kira mungkin dalam waktu cepat ini ya para dosen juga harus bisa merespon ya harus bisa merespon apa yang sedang terjadi dengan mata kuliah yang diampunya ya sehingga mahasiswa dibekali bukan ilmu-ilmu lama tapi juga merespon perubahan-perubahan baru the winner juga adalah orang yang bukan orang pintar sebetulnya the winner itu tapi orang yang mampu merespon yang mampu mencari solusi sebab orang pintar sekarang ini menurut Bapak bukan orang yang diukur dengan angka-angka ya jadi nanti kalau misalnya mata kuliah Bapak Anda nilainya C atau nilainya B nggak usah putus asa lah nggak usah sedih itu bukan satu-satunya indikator karena hasil riset mutakhir menyebutkan bahwa apa namanya kepintaran orang pintar itu orang yang di kampusnya pintar nilainya selalu baik juara terus itu dalam kehidupannya relatif tidak berhasil relatif tidak berhasil jadi ini kabar baik bagi Anda yang nilainya C kira-kira gitu lah atau kabar baik bagi yang EIQ-nya biasa-biasa aja lah jadi kalau nanti dari para mudani Anda mendapat nilai yang C atau yang B nggak usah panik lah biasa aja biasa aja sebab kepintaran orang itu disebut pintar sekarang ini kalau dia mampu menyelesaikan masalah oleh karena itu mata kuliah-mata kuliah sisiologi dan mata kuliah yang lain harusnya juga merespon mahasiswa bagaimana dosen memberikan satu kasus atau masalah kemudian mahasiswa memecahkan jadi kalau Anda hidupnya ingin selalu menang terus selalu berhasil terus itu hidup ini menjadi nggak indah ya sosiologi nilainya A Quran apa namanya mata kuliah bahasa Indonesia nilainya A PH nilainya A semua sempurna nilainya A jadi 4 semester 2 4 semester 3 4 IPK-nya 4 ya maksudnya karena nilainya A semua begitu lulus nanti tahun 2024 Anda juga IPK-nya 4 sempurna dipanggil pada saat wisuda IPK-nya 4 ya tapi begitu Anda melamar pekerjaan Anda ditolak baru Anda frustasi di situ ya kenapa? karena selama ini Anda berhasil-berhasil terus nggak pernah di uji untuk gagal ya jadi kalau misalnya ada mata kuliah tertentu yang saat ini Anda nggak bisa meraih meraihnya dengan nilai maksimal ya terima aja lah itu bagian dari tantangan ya daripada orang yang tadi sukses-sukses begitu ada ujian sekali dia nggak mampu lalu dia gagal ya dia frustasi bisa juga dia menyebabkan bunuh diri ya bunuh diri karena dia merasa bahwa selama ini hidupnya enak terus gitu enak terus nah jadi itu yang tidak diharapkan dari cara kita menghadapi masalah ya jadi kalau ada mata kuliah nilainya C atau B ya terimalah itu bagian dari tantangan Anda untuk memperbaiki diri ya jadi nggak usah panik nggak usah cemas wah saya gagal jangan karena orang pintar itu adalah orang yang merespon kegagalan dengan cara baru bagaimana dia menata supaya lebih baik lagi itu poinnya ya jadi di saat perubahan seperti sekarang ini eranya sudah berbeda ya memasuki masa COVID ini sehingga yang disebut dengan pintar adalah bukan dengan angka paham ya bukan dengan nilai tapi dengan keterampilan Anda menyelesaikan masalah ya itu yang pintar sebab terus terang tidak selalu ya bukan harus bodoh ya tidak selalu orang yang berhasil terus di dalam masa di kelas itu atau yang selalu nilainya baik itu juga kehidupannya baik tidak selalu ya tidak selalu tapi yang baik adalah mereka yang mampu merespon perubahan ya yang mampu merespon perubahan nah yang kedua ada yang loser ada yang menjadi korban atau yang hilang ya jadi dia tidak mampu beradaptasi ya mungkin ada orang tua yang di PHK misalnya ya dalam situasi seperti ini kemudian berdampak secara psikologis dan ekonomi pada keluarga keluarganya ya sehingga menimbulkan kecemasan berarti itu the loser memang tidak mudah menghadapi perubahan seperti sekarang ini ya mungkin ada yang merespon dengan optimisme ada yang mengatakan tidak mampu ada yang mengatakan pasrah dan menyerah ya keadaan-keadaan semacam ini nah coba mulai Anda berpikir kritis terhadap situasi saat ini ya untuk melihat dan memposisikan diri kira-kira pertanyaan pertanyaan nanti keterampilan macam apa yang harus saya butuhkan di tengah-tengah situasi macam ini sekarang ya itu the loser ya jadi yang meresponnya dengan cara yang pesimis ya nah ketika ada perubahan yang seperti sekarang seperti pandemi ini maka nanti akan ada perubahan sosial teknologi ya sekarang kita semua sudah akrab dengan Zoom ya dengan teknologi Zoom atau dengan teknologi telekon lain dan ini memudahkan untuk berkomunikasi itu satu hal tapi teknologi kan bukan segala-galanya teknologi tidak harus menyingkirkan rasa kemanusiaan kita ya karena tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan teknologi nah oleh karena itu yang berprofesi sebagai tenaga pendidik dosen guru dan lain ya itu sebetulnya relatif dimanjakan dengan kehadirnya teknologi ini ya di tengah orang-orang gak mampu lagi melayani keahliannya kepada orang lain dengan teknologi kan orang di rumah sakit kan gak bisa melayankan kemampuannya dengan dengan teknologi kan tapi dunia pendidikan yang di kampus yang di sekolah masih bisa memberikan layanan kepada masyarakat kepada orang pada siswa dan kepada mahasiswa untuk menghadapi perubahan sosial ini dengan teknologi oleh karena itu berarti keserdasan apa yang perlu dan dibutuhkan pada saat sekarang ini adalah keserdasan teknologi jadi Anda harus mampu ya sekalipun jurusan Anda ilmu hukum tetapi Anda bisa mendeliver atau juga memiliki keterampilan baru tentang teknologi itu itu yang kedua nah itu yang pertama kecerdasan apa yang harus Anda miliki di tengah situ saat ini jadi kecerdasan memahami teknologi konon katanya pilot-pilot di pilot-pilot airbus itu diterima sebagai apa namanya sebagai pilot karena mereka sejak sering latihan menggunakan joystick memain game karena pesawat-pesawat baru sekarang airbus itu ya pengendaliannya menggunakan joystick menggunakan game dan itu tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya atau generasi sebelum milenial itu ya itu gak dimiliki nah jadi keterampilan teknologi Anda harus kuasai ya kemudian keterampilan yang lain yang juga harus Anda memiliki adalah kecerdasan sosial dan emosional jadi ini dampaknya ya kalau kita terus-terusan dengan teknologi maka khawatir Anda tidak punya rasa empati kita semua gak punya rasa empati kita semua gak punya kepedulian dengan dengan orang-orang di sekitarnya karena kita bersentuhan dengan teknologi terus nah jadi memang kita harus menyempahkati agar teknologi ini tidak menghilangkan rasa kemanusiaan kita ya rasa kemanusiaan kita apalagi di tempat-tempat pekerjaan nanti ayah disebut dengan kobot ya kobot itu kolaborasi robot jadi pekerjaan-pekerjaan yang rutin yang begitu-begitu aja gitu tiap hari ya cara kerjanya itu diganti dengan robot berarti yang hilang adalah otot otot manusia otot manusia hilang gak digunakan tergantikan dengan robot bayangkan kalau semua industri seperti itu ada yang disebut juga artificial intelligence kecerdasan baru kecerdasan baru nah itu berarti bisa jadi kalau misalnya ini tidak ditahan dengan regulasi Anda yang belajar saja gak memerlukan seorang guru apalagi dengan cara mengajarnya seperti ini tidak ada interaksi dan tidak ada kontak kontak fisik kontak fisik yang sekarang sulit untuk dilakukan nah jadi memang teknologi harus ada pembatasan-pembatasan sehingga nilai-nilai kemanusiaan kita masih tetap utuh mungkin Anda pernah menyaksikan sebuah tayangan atau film dimana ada seorang bayi mungkin di bawah satu tahun kemudian dia nangis lagi tidur itu nangis kemudian disitu ada bapaknya ibunya di luar lagi bekerja dia video call dengan anaknya tetap nangis ibunya merayunya membujuknya kemudian juga meresponnya supaya dia tidak apa namanya dia tidak menangis tetap nangis artinya apa teknologi tidak bisa menjawab itu tidak bisa menjawab itu nah oleh karena itu ketika mulai sama suaminya atau bapaknya mulai disentuh si anak bayi itu disentuh perlahan-lahan diangkat diangkat digendong akhirnya dia berhenti pesannya apa dari peristiwa ini adalah bahwa cinta itu tidak pernah bisa menggantikan atau tidak bisa digantikan dengan teknologi jadi kasih sayang kerinduan itu memang tidak bisa dengan cara ngobrol seperti ini harus ketemu harus siapa nah itu teknologi bukan segala-galanya jadi tidak menghilangkan apa namanya kemanusiaan kita kita sebagai manusia baik kecerdasan moral tetap harus dijaga oleh anda semua sebagai generasi-generasi penerus bangsa integritas jujur itu itu mesti bagian dari yang harus anda lakukan kalau kita melihat bagaimana Nabi di tengah kekacauan moral pada saat itu itu kan kacauan moral di jaman jahiliya itu dia tampil berani menunjukkan sikap jujur sehingga dengan kejujuran ini menarik seorang wanita kaya namanya Khadijah untuk menjadi istrimu jadi integritas itu bagian dari cara anda melihat atau juga merespon perubahan yang sekarang ini ada demikian ya ini pengayaan lah ya pengayaan dari bagaimana kita melihat perubahan yang sekarang ini terjadi di tengah-tengah pandemi pertanyaan besarnya tadi keserdasan apa yang harus dimiliki lalu pekerjaan jenis apa jadi ada work ada job ada work yang hilang tapi jobnya nggak ngehilang itu beda bahasa Inggris itu kaya dengan konsep ada home ada house kalau house itu bangunannya kalau home itu isi rumah jadi kalau ada film home alone ya di rumah sendiri berarti di lingkungan rumah bukan di house nah sekarang banyak works yang hilang tapi jobnya tetap ada jobnya tetap ada seperti mengantarkan surat secara langsung itu kan tukang pos apa namanya relatif relatif nggak ada sekarang works seperti itu tapi jobnya kan tetap ada job mengirimnya tetap ada nah jadi yang sekarang itu yang diganti dikatikan oleh teknologi ini adalah job-jobnya worknya hilang ya mengirimkan surat sekarang pakai surel pakai email ya mengirimkan surat sekarang bisa menggunakan whatsapp di foto dan lain-lain nah jadi pekerjaan untuk ngirim itu hilang jobnya tetap ada tapi diganti dengan teknologi ya nah jadi itu PR besar kita semua khususnya Anda yang akan melanjutkan kehidupan ini ya di tengah manusia hiruk-pikuk merumuskan bagaimana masa depan dunia ini kemudian beberapa negara sudah mulai surupai ke planet lain ya untuk cari kehidupan ya Abu Dhabi ya kemudian juga China sudah jelas Jepang ya beberapa negara tinggal Indonesia saya belum lihat kapan Indonesia akan surupai ke planet lain untuk menjajagi bikin coupling ya bikin coupling di dunia baru karena dunia sekarang keadaannya sudah seperti ini ya sudah seperti ini nah tentu saja di atas semua itu apa yang saya tadi bicarakan ya yang paling besar dan paling atas itu harus digarisbawai adalah kecerdasan spiritual ya kecerdasan spiritual ya jadi kecerdasan spiritual ini adalah pandanglah apa yang terjadi ini atas kuasa Allah ya yakinlah bahwa apa yang terjadi dengan musibah ini adalah kuasa Allah itu spiritual ya kita berusaha sehebat mungkin pun hasilnya Allah yang tentukan itu kecerdasan spiritual ya supaya Anda tidak terjebak dengan rasa tadi rasa takut ya jangan takut ya sebab kehidupan ini kan ada batasnya ya saya takut virus jangan takut ya harus dihadapi ya harus dihadapi karena hidup ini ada batasnya ya batasnya hidup ini ada kematian ya batasnya ada kematian batas kesedihan itu kesabaran batas kebahagiaan itu kesukur rasa syukur nah itu kecerdasan spiritual yang harus dimiliki oleh para mahasiswa universitas islam universitas islam jadi kalau jadi Anda jadi advokat pun advokat yang syariah jadi hakim pun adalah hakim yang syariah jadi jaksa pun harus beda dengan jaksa-jaksa yang non-syariah Anda harus memiliki kecerdasan spiritual kecerdasan spiritual ini di atas segala-galanya untuk melihat bagaimana cara pandang Anda mindset Anda berhadap apa yang sekarang terjadi sehingga kita tidak terlalu cemas kita terlalu khawatir kita tidak terlalu depresi karena semua ini adalah sudah Allah atur untuk kehidupan manusia saat ini jadi kuncinya ada di situ baik sebelum nanti diskusi Bapak ingin menjelaskan dulu soal teknis ujian ini yang tidak hadir hari ini harus dilihat nanti di Youtube di menit keberapa Bapak menjelaskan soal ujian tolong disampaikan ke rekan-rekan yang tidak hadir karena baru 83 orang ada sekitar 50 orang meskipun kemarin ada di kelas D itu yang mengundurkan diri satu orang sudah satu atau dua di kelas mana saya lupa tapi di kelas D kemarin ada yang mengundurkan diri dari sebagai mahasiswa ilmu hukum karena dia lanjut studi di tempat lain saya juga tidak tahu apakah yang 50 orang rame-rame ada pindah ke tempat lain karena jumlahnya hanya 82 orang yang hari ini bergabung yang lainnya tidak tahu mereka kemana nah untuk ujiannya silakan saudara baca topik tentang institusi sosial satu itu yang kemudian yang kedua baca juga topik soal solidaritas sosial yang ketiga anda baca juga soal gender yang keempat anda baca soal perubahan sosial dan yang keempat anda baca interaksi sosial itu kurang lebih aspek-aspek yang mungkin nanti kita akan dalami dalam ujian akhir nah teknis ujiannya itu lisan di uji secara lisan kapan tanggalnya pak tanggalnya nanti saya bapak sampaikan di grup whatsapp masing-masing kelas tapi teknisnya dari sekarang bapak sampaikan ujiannya nanti tiap satu soal itu dikirim ke whatsapp soal nomor satu bla 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 setelah itu anda jawab melalui voice note oke melalui voice note di whatsapp ya dalam waktu satu menit setengah ya jadi dalam waktu satu menit setengah anda sudah selesai menjawab soal itu ya jadi ujiannya lisan berarti kan ujiannya lisan pertanyaannya dikirim langsung anda rekam voice note nya kirim dalam waktu satu menit atau satu menit setengah ya satu menit atau satu menit setengah di topik-topik yang tadi bapak sudah jelaskan ya nah itu berlaku untuk tiga soal ya atau lah pokoknya ada dua lah nanti ada polanya ada gak tahu berapa soal jelas ada soal yang seperti itu ya sistemnya voice note ada juga soal tulisan soal tulis ya jawabannya ditulis maksudnya soalnya dibacakan atau disampaikan lewat whatsapp kemudian jawabannya anda tulis nah yang jawabannya anda tulis ini dikasih spare waktu kurang lebih 10 menit ditulisnya dengan tulisan tangan pastikan tulisan tangan anda ini baik dan bisa dibaca oleh bapak dan tidak merusak mata bapak untuk dibaca ya kan ada tulisan yang aduh kalau dibaca sakit mata saya ini tolong pastikan tulisannya yang terbaik ya widi ya rejal nah jadi yang terbaik tulisannya yang terbaik jangan sampai merusak mata apalagi mata pencaharian ya jadi tulisannya yang baik pak kertasnya yang gimana terserah kertasnya kertas polio ya kertas polio bergaris jadi siapkan dari sekarang kertas polio bergaris ya nah setelah anda selesai jangan lupa kasih nama setiap soal yang dikerjakan dengan tulisan itu kasih nama oleh karena itu nama anda di whatsapp group sosiologi sosiologi awas mulai dari sekarang itu pastikan jangan pakai nama macam-macam nama sesuai daftar kehadiran ya daftar kehadiran supaya bapak bisa ngeliatnya dengan mudah ya bisa ngeliatnya dengan mudah jadi jangan menggunakan nama-nama hewan misalnya kucing widi misalnya kadeta widi tadi saya lihat gambarnya gambar kucing ya kalau mau besanan dengan kucing bapak boleh widi ya gue juga punya kucing nanti kita bicarakan ya secara khusus ya mengadakan resepsi untuk pernikahan kucing ya baik nah itu pakai nama yang jelas ya pakai nama yang jelas di nama ya di nama profil di whatsappnya biar gak ganti gak namanya gak rupa-rupa atau namanya gak ngasem-macem nah setelah selesai yang jenis soal itu potokan upload di grup kelas ya cari posisi fotonya yang kabaca ya ulah rumut dibaca rumut ya jangan sampai rumut begitu seterusnya untuk soal yang bentuknya tulisan begitu selesai dikasih waktu di upload di grup ya soal-soalnya berapa banyak populinya cukup lah satu atau dua lembar lah ya polionya ya cukup untuk untuk di untuk dikerjakan gak tau kalau diselesaian yang lain menggunakan cara seperti itu ya silahkan saja tapi paling tidak untuk mata kuali sosiologi ada soal yang lisan ada soal yang tulisan ya untuk yang tulisan medianya menggunakan kertas bergaris kertas bergaris ya entah tapi lebih enak pakai polio lah kertas bergarisnya polio ya jangan jangan buku carilah polio ya di tempat Anda ya tempat Anda baik sebelum ke pembahasan diskusi ya kalau ada yang bertanya silahkan untuk yang terkait dengan soal hujan atau yang pengantar Bapak tadi soal bagaimana menghadapi era pandemi untuk generasi kolonial eh milenial seperti Anda ya silahkan kalau ada yang mau respon dua hal ini sebelum nanti kita melanjut untuk diskusi sebelum lupa kosma hadir kosma ini ketua kelas atau penanggung jawab mata kuliah lah apa istilahnya ada ya kelas kelas A mana kelas A coba respon penanggung jawab atau kosma kelas A halo halo siapa kosma kelas A atau penanggung jawab mata kuliah di kelas A mata kuliah ini enggak hadir kelas C ini ada mahasiswa aja ada ya ada mahasiswa aja kelas C enggak ada kelas C juga kelas D hadir Pak siapa Refinka Bila oh Refinka nah masing-masing ketua kelas atau penanggung jawab mata kuliah itu wajib mengkompilasi makalah dan powerpoint ya makalah dan powerpoint jadi setelah hari ini selesai ya kumpulkan di ketua kelas atau penanggung jawab mata kuliah setelah itu lalu kirim ke email Bapak emailnya ngajar itu ya n6a7a12 at gmail.com ngajar ya kirim ke situ ya setelah perkuliahan berakhir atau sebelum was ya sebelum was jadi setiap kelas ya menyetorkan email tugas tugas makalah dan presentasi yang sudah diraksanakan melalui kosma atau penanggung jawab mata kuliah kemudian dikirim ke email baik ada pertanyaan sampai sini masih tidak ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan ya kita lanjutkan ke Bapak itu yang membuat UAS itu di WA Group betul di WA Group nanti medianya kita menggunakan WA Group berarti pertanyaannya sama dong Pak sama jawab banyak beda oh ya pertanyaannya sama silakan Anda jawab dalam waktu satu menit untuk yang ujian lisan menggunakan poin snout ya jadi begitu Anda baca soalnya Anda langsung jawab saya jawab kirim baik Pak makasih nah oleh karena itu nanti Bapak juga ingatkan agar pada saat ujian Anda tidak bertanya yang lain-lain kalau bertanya japri aja ya misalnya Pak saya telat Pak saya apa saya apa tolong jangan di group sebab nanti Bapak susah memeriksa ini setelah lagi ujian itu kan nanti Bapak akan periksa kalau ketimpah lagi dengan tulisan apa tulisan apa pertanyaan apa susah ya jadi caranya seperti itu yang lain ini udah pada sarapan belum belum sarapan belum Pak sarapan dulu belum Pak abis uas tadi Pak uas apa uas bahasa Indonesia kok udah duluan aja itu uasnya ya mudah-mudahan tidak terlalu lama lah mungkin minggu depan atau hari yang sama lah ya amin perkuliahannya eh apa uasnya nanti Bapak lihat tanggal lagi ya tanggal lagi ini ini ada kalender disini nanti kita lihat tanggal berapa nanti diimpokkan ya melalui kelas jadi pastikan kalau bisa tadi uas bahasa Indonesia gimana modelnya eh dikasih pertanyaan 5 pertanyaan 90 menit buat waktunya oh oke baik Bapak juga ada yang disana ada yang tulisan ya eh model ujannya makanya pastikan setiap pagi ini awali dengan sarapan jangan dengan senyum sebab kalau memasuki pagi dengan senyum jam salapan ke salapan karena Anda can sarapan ya jadi pastikan dengan sarapan udah dengan senyum awali pagi dengan senyum yang manis jangan jangan diikuti itu gak benar awali pagi dengan sarapan ya oke tadi siapa ya yang bagian presentasi silahkan sekarang presentasi kalau gak ada pertanyaan lagi ya presentasi akhir perkulian kita ini sebagaimana biasa nanti moderatornya merekap ya siapa yang jadi pemakalah siapa yang bertanya siapa yang melengkapi dan lain-lain ya di akhir perkulian dan Bapak tidak akan mengulas mata kuliah atau topik diskusi pada saat ini Bapak hanya menyimak saja ya silahkan Anda komentari ya ada dua sesi pertanyaan ya Bapak gak tau di zoom ada berapa orang nih yang di zoom yang di zoom ada 28 orang ya banyak kan di zoom nih ternyata 28 disini 85 ya sudah selesai lah ini ada seratusan nah jadi silahkan siapa tadi yang bagian menyampaikan Ania ya Ania silahkan Ania di share gambarnya ya untuk mendiskusikan topik pertukaran sosial silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan di share saudara siapa tadi sebentar pak Ania Ania silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan kepada Rian sebagai moderatornya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Rian saya sebagai moderator dari kelompok 12 dengan anggota Ania Oktaliana dengan NIMS Kian Muhammad Reza dengan NIMS Kian dan saya sendiri sebagai moderator disini disini kami akan mempresentasikan tentang teori pertukaran sosial baik langsung saja yang pertama teori pertukaran sosial next slide teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran pengorbanan dan keuntungan yang saling mempengaruhi teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu ini hubungan yang dilakukan dan kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain menurut george homens memandang teori pertukaran sosial dari sudut pandang sosiologi menurutnya yang dimaksud dengan pertukaran sosial adalah pertukaran kegiatan antara dua orang baik dapat dihitung ataupun tidak dan kurang lebih menguntungkan atau merugikan homens menitik beratkan pada perilaku individu dalam interaksinya dengan orang lain sedangkan haro kaley dan john tibaut mengungkapkan melalui model pertukaran sosial membandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya lalu ada asumsi teori pertukaran sosial asumsi asumsi dasar teori pertukaran sosial berasal dari sifat dasar manusia dan sifat dasar hubungan yang pertama asumsi teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia ada tiga yang pertama manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman pemikiran bahwa manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman sesuai dengan konseptualisasi dari pengurangan dorongan pendekatan ini berpendapat berpendapatan bahwa perilaku orang dimotivasi oleh suatu mekanisme dorongan internal ketika orang merasakan dorongan ini mereka termotivasi untuk menguranginya dan proses pelaksanaannya merupakan hal yang menyenangkan untuk yang kedua ketiga dan seterusnya akan disampaikan oleh Muhammad Reza kepada saudara Muhammad Reza persilahkan terima kasih yang kedua manusia adalah makhluk rasional teori ini menyatakan bahwa di dalam batasan-batasan informasi yang tersedia untuknya manusia akan menghitung pengorbanan dan penghargaan dari sebuah situasi tertentu dan ini akan menonton perilakunya hal ini juga mencakup kemungkinan bahwa bila dihadapkan pada pilihan yang tidak memberikan penghargaan orang akan memilih pilihan yang paling sedikit membutuhkan pengorbanan dengan berasumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional teori pertukaran sosial menyatakan bahwa manusia menggunakan pemikiran rasional untuk membuat pilihan tiga standar yang digunakan untuk mengevaluasi dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dari satu orang ke orang lainnya bahwa teori ini harus mempertimbangkan adanya keanekaragaman tidak ada satu standar yang diterapkan pada semua orang untuk menentukan apa pengorbanan dan apa penghargaan itu selanjutnya asumsi teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar dari suatu hubungan yang pertama hubungan memiliki sifat saling ketergantungan dalam suatu hubungan ketika seorang partisipan mengambil suatu tindakan baik partisipan yang satu maupun hubungan mereka secara keseluruhan akan terkena akibat kedua kehidupan berhubungan adalah sebuah proses pentingnya waktu dan perubahan dalam kehidupan suatu hubungan secara khusus waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman pengalaman masa lalu menuntun penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan dan penilaian ini mempengaruhi pertukaran pertukaran selanjutnya konsep teori pertukaran sosial teori pertukaran sosial memandang pertukaran sebagai sebuah perilaku sosial yang dapat menghasilkan keluaran ekonomis dan sosial teori pertukaran sosial secara umum menganalisa hubungan antar manusia dengan cara membandingkan interaksi manusia dengan kegiatan pemasaran karena itu dalam teori pertukaran sosial terdapat empat konsep dasar yaitu yang pertama ganjaran ganjaran atau reward ialah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seorang dari suatu hubungan ganjaran berupa uang penerimaan sosial atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya ganjaran bersifat relatif dan artian dapat berubah sesuai dengan orang waktu di mana hubungan itu terjadi kedua biaya biaya merupakan salah satu elemen dalam kehidupan relasi yang memiliki nilai-nilai negatif biaya dapat berupa waktu uang usaha konflik keruntuhan harga diri kecemasan dan lain-lain yang dapat menguras seluruh sumber kekayaan individu dan berdampak pada hal-hal yang tidak menyenangkan sama halnya dengan ganjaran biaya bersifat relatif dalam artian dapat berubah-ubah tergantung pada situasi dan kondisi serta mereka yang terlibat dalam suatu hubungan ketiga hasil atau laba hasil atau laba dalam teori pertukaran sosial mengandung arti bahwa orang cenderung untuk memaksimalkan ganjaran yang ia peroleh dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan ketika mereka berada dalam suatu hubungan dengan seseorang menurut pencetus teori penetrasi sosial yaitu Altman dan Taylor suatu hubungan akan bertahan apabila mereka memperoleh ganjaran ketika hasil atau keluaran bersifat positif sebaliknya suatu hubungan akan berakhir apabila hasil atau keluaran bersifat negatif atau memakan biaya dan terakhir tingkatan perbandingan tingkatan perbandingan adalah sebuah standar yang mempresentasikan apa yang orang rasakan yang seharusnya mereka terima untuk memperoleh ganjaran dan biaya dari suatu hubungan tertentu tingkat perbandingan seseorang dapat dipertimbangkan sebagai sebuah standar keluaran yang dapat memuaskan individu selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ania silahkan ke saudari Ania ya proposisi yang mendasari teori pertukaran sosial para tokoh teoritis pertukaran sosial terutama George C. Homan menunjukkan bahwa terdapat lima bentuk dasar dan perilaku sosial yang dapat dirumuskan dalam bentuk proposisi sebagai berikut yang pertama ada proposisi sukses menurut proposisi sukses dalam setiap tindakan semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu proposisi ini menyatakan bahwa bila seseorang berhasil memperoleh ganjaran maka ia akan cenderung mengulangi tindakan tersebut contohnya seorang anak mendapatkan nilai rapor yang bagus setelah ia belajar sungguh-sungguh dan tekun proposisi ini stimulus respon menyangkut hubungan antara apa yang terjadi pada waktu silam dengan yang terjadi pada waktu sekarang yang kedua ada proposisi stimulus proposisi ini menyangkut frekuensi ganjaran yang diterima atas tanggapan atau tingkah laku tertentu dan kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama pada waktu sekarang makin sering dalam peristiwa tertentu tingkah laku seseorang memberikan ganjaran terhadap tingkah laku orang lain makin sering pula orang lain itu mengulang tindakan tingkah lakunya itu sebagai contoh dapat kita lihat pada mahasiswa menginginkan nilai yang baik dan dengan kesadaran ia selalu mengikuti perkulian setelah belajar sebelum ujian ia merasakan manfaat dari belajar bersama sebelum ujian maka ia akan melakukan kembali belajar secara bersama dengan teman-temannya untuk mendapatkan hasil ujian yang baik lalu yang ketiga ada proposisi nilai semakin tinggi nilai suatu tindakan maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu proposisi ini memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor makin bernilai bagi seseorang suatu tingkah laku orang lain yang ditunjukkan kepadanya makin besar kemungkinan pada tingkah laku mahasiswa yang menganggap bahwa ia mempunyai kesempatan untuk melihat suatu konser favoritnya dan di saat yang sama ia harus menyampaikan mengenyampingkan perkuliahannya karena ia masih dapat kuliah di hari yang lain ini artinya ia menganggap mana yang lebih penting kuliah atau menikmati konser yang menyenangkan keempat ada proposisi deprivasi satiasi semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima suatu ganjaran tertentu maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu proposisi ini menjelaskan bahwa makin sering orang menerima ganjaran dari orang lain makin berkurang nilai dari setiap tindakan yang dilakukannya berikutnya misalnya seorang wanita setiap berurang tahun selalu diberikan hadiah boneka oleh teman prianya maka ia merasa hadiah itu menjadi tidak menarik bagi dirinya karena ia merasa telah jenuh atau bosan dengan bentuk hadiah yang selalu sama dan yang terakhir ada proposisi restu agresi bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya atau menerima hukuman yang tidak diinginkannya maka ia akan marah ia cenderung menunjukkan perilaku agresif dan hasil perilaku tersebut memilai baginya bila tindakan seorang memperoleh ganjaran yang lebih besar dari yang diperkirakan atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya maka ia akan merasa senang proposisi ini melihat bahwa makin dirugikan atau bosan hadiahnya itu melulu apa tidak ada yang lain seorang dalam hubungannya dengan orang lain makin besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi seperti marah baik terima kasih kepada saudari Ania silahkan kepada teman-teman sekalian apakah ada yang mau ditanyakan saya Rian ya saya Raphinka terdengar jadi kayak gini dari tadi teori yang disebutkan oleh kelompok Rian Reza dan Ania ada beberapa pendapat menurut para ahli dan lain-lain menurut kelompok kalian apakah akan terjadinya pertentangan mengenai teori pertukaran sosial individualistis dan kolektivistis dari apa yang dilihat perbedaan teori terima 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 kasih. Terima kasih. Ijin bertanya? Iya. Saya Amsantinopia dari kelas IHC. Tadi dalam teori menurut George Hellman, itu disebutkan bahwa pertukaran sosial itu adalah pertukaran kegiatan antara dua orang, baik dapat dihitung atau tidak, dan kurang lebih menguntungkan dan merugikan. Nah, menurut teori George Hellman tersebut, menguntungkan dan merugikan seperti apa yang dimaksud itu? Terima kasih. Oke. Coba dilihat juga di room chat. Ada pertanyaan dari saudara Nopal ya? Silahkan dibaca oleh atau dilihat oleh moderator atau oleh pemakala. Ya, pertanyaannya teori pertukaran sosial memandang pertukaran sebagai sebuah perilaku sosial yang dapat menghasilkan keluaran ekonomis dan sosial. Lalu, apa contoh dari keluaran ekonomis dan sosial? Baik, sambil diskusi kelompok saya. Ya, sambil kelompok kami diskusi, saya akan menjawab dari pertanyaan Neng Santi. Menurut George Hellman, yang dimaksud pertukaran sosial, kegiatan antara dua orang, baik dapat dihitung atau tidak, dan kurang lebih menguntungkan atau merugikan. Yang disebut menguntungkan atau merugikan di sini, seperti pertukaran jual-beli. Misal, sebenarnya untung atau rugi itu relatif ya. Tergantung kita yang sendiri menerima atau tidaknya. Nah, misalkan yang menguntungkan adalah jual-beli yang mendapatkan laba atau bati dari hasil perdagangan tersebut. Itu merupakan rugi. Nah, kalau yang rugi, sebaliknya dari keuntungan yang tadi, kalau keuntungan itu mendapatkan bati, kalau kerugian, malah nombok gitu. Tidak mendapatkan apa-apa dari suatu kegiatan perdagangan tersebut. Atau ada yang barter, tetapi tertipu gitu. Misalkan barter HP, bilangnya tidak ada minus, tetapi nyatanya pas dicek ada gitu. Nah, itu kan suatu kerugian dalam pertukaran sosial gitu. Itu yang bisa saya jawab dari Saudari Neng Shanti. Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Nur Ipvan. Apa contoh dari unsur pengorbanan? Jadi, setelah pengorbanan kan ada ganjaran. Ganjaran diartikan sama dengan biaya. Biaya adalah akibat yang dinilai negatif, yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri, dan kondisi-kondisi lain yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu, atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Seperti ganjaran, biaya pun berubah-ubah sesuai dengan waktu, dan orang yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih. 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 Dijawannya kuno gelis, kuno gelis, kuno kaset, sinyalnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bella. Pertanyaan dalam pertukaran ini memberikan dampak pada integrasi dan solidaritas kelompok-kelompok yang lebih besar dengan cara yang lebih efektif. Tujuan utama proses pertukaran ini adalah tindak tidak untuk memungkinkan pasangan-pasangan yang terlibat dalam pertukaran itu. Untuk memenuhi kebutuhan individualistisnya akan tetapi untuk mengungkapkan komitmen moral individu tersebut pada kelompok. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bella. Terima kasih, Reza. Cukup. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nopal yang di runcet. Teori pertukaran sosial memandang pertukaran sebagai sebuah perilaku sosial yang dapat menghasilkan keluaran ekonomis dan sosial. Contoh dari keluaran ekonomis itu yang berhubungan dengan ekonomi, seperti tukaran uang. Kalau sosial, seperti berinteraksi sosial mungkin. Itu juga suatu pertukaran yang hasil dari pertukaran sosial. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Sudah semuanya ya? Ya Pak, tinggal yang di Youtube. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, bagaimana Pak? Yang di Youtube, apakah sudah ada? Pak, untuk yang di Zoom sudah semua dijawab, Pak. Ini enggak ada bapaknya ya? Iya, harusnya jadi Ania juga. Nah, sudah ada. Ada, sudah, sudah ada. Baik, sudah semua ya? Panjang lebar, yang penting pertukaran sosial itu orang melakukan tindakan. Ini kan masih dalam perkara tindakan ya. Bisa didengar suara Bapak nih? Bisa. Bisa, Pak. Bisa orang melakukan tindakan, atau orang berbuat, karena ada yang ditukar, itu aja prinsipnya. Anda, kenapa mau kuliah dengan saya di pagi hari ini, atau dengan mata kuliah-mata kuliah yang lain, ya itu kan Anda melakukan kuliah itu melakukan tindakan. Ya, karena ada yang ditukar. Apa yang ditukarnya? Ya, menurut teori pertukaran, yang ditukarnya entah dalam bentuk benda, ataupun jasa. Ataupun sesuatu yang bermanfaat lah. Ya, Anda dapat nilai. Setelah dapat nilai, Anda mungkin dapat ijasa. Ya, nah jadi ada yang ditukar. Ya, jadi menurut teori pertukaran, apapun, ya, yang dilakukan oleh orang, itu selalu ada motif. Ya, ada motif. Anda pakai profil fotonya di Zoom ini dengan macam-macam, itu ada motifnya. Ya, ada motifnya. Termasuk Anda juga mengambil jurusan di ilmu hukum, tentu ada motifnya. Nah, maka setiap perbuatan, menurut teori pertukaran, selalu diawali oleh motif. Ya, motif-motif inilah yang mendorong orang bertindak. Kalau motifnya nggak jelas, atau nggak ada manfaatnya, tentu nggak akan dilakukan. Ya, pokoknya menurut teori pertukaran, setiap perbuatan itu dasarnya motif. Ya, motif. Adanya motif. Ya, motif inilah yang menjadikan seseorang bertindak. Ya. Nah, kenapa Anda memilih jurusan ilmu hukum? Ya, karena Anda melihat ada manfaatnya ngambil jurusan ini. Ya. Tapi nggak tahu, pasti ada aja yang diantara yang sekian ini. Yang manfaatnya masih remang-remang. Nah, karena saya kemarin nggak lalu SM-6 PTN, Pak. SBM-nya nggak masuk. Ya, masuknya di sini. Ya, udah takdir lah, diterima. Ya, meskipun dengan nada pesimis seperti itu, kan jelas ada manfaatnya. Pokoknya menurut teori pertukaran, melihat setiap perbuatan manusia itu ada manfaat. Jadi orang mau bertindak kalau ada manfaatnya, baik bernilai ekonomi atau tidak. Ya. So, adik Anda yang masih kecil atau saudara Anda yang masih kecil di bawah lima tahun, suruh nyapu. Ya. Tapi disertai dengan kasih coklat. Nih, saya kasih coklat. Pasti dia cepat tuh melakukan sesuatu. Karena melakukan tindakannya ada apanya? Ada imbalan. Makanya dalam teori pertukaran, disebutlah bahwa manusia ini makhluk pencari imbalan. Human is seeking reward animal. Manusia ini adalah makhluk pencari imbalan. Munte jelas semah buruhna sok para digawean. Ta etre jalma. Makanya di Quran jelas tuh. Harus beriman, harus puasa. La alakum tatakun. Yang bertakwa masuk surga. Jelas buruhna kan. Yang berhaka ada punishment-nya sama. Ya. Jadi ada reward, ada punishment. Sehingga manusia bertindak berdasarkan imbalan. Begitu ya. Itu garis besarnya, begitulah. Teori pertukaran ini. Suami istri kenapa mau bertahan dalam perkawinan? Karena jelas imbalannya. Kenapa seseorang bertahan dalam suatu hubungan? Anda pertukaran, ada yang ditukar. Kalau enggak bermanfaat, membuat apa? Itu penjelasan dari saya. Ini kan setiap perkulian Bapak ini selalu ditayangkan di Youtube ya. Untuk dokumen sebetulnya. Untuk dokumen. Yang belum kasih jempol atau subscribe, mohon kembali ke jalan yang benar untuk ngasih subscribe. Yang belum. Yang udah sih enggak apa-apa. Yang udah enggak apa-apa. Tolong 80 berapa ini? Tinggal berapa orang nih. Di Youtube tadi ada sekian orang. Supaya kasih subscribe lah ya. Harus. Ya kalau Anda punya Youtube channelnya, nanti Bapak subscribe juga. Saya kirim aja nanti Bapak subscribe balik. Yang belum. Baik, karena ini akhir perkulian. Kita dipoto dulu ya. Coba yang belum ada gambarnya. Aduh, ini. Bentar ya. Ya buat dokumen lah ya. Ini untuk slide 1. Siap ya. 1, 2, 3. Bentar ya. 1. Ini untuk slide yang 1. Selain keduanya, sebentar. Yang tidak bisa on camera, ya enggak apa-apalah. Karena mungkin sinyal yang kurang cakep. Oke, 1, 2, 3. Bentar, tahan dulu. Untuk yang slide ketiga. Oke. Tiap. 1, 2, 3. Terakhir, selain keempat. Oke. 1, 2, 3. Baik. Demikian ya. Perkulian kita pada hari ini. Dan secara formil, seluruh rangkaian silabus sudah dilalui bersama-sama dalam suka dan duka. Sukanya kita bisa bertemu semuanya tidak langsung. Dukanya, ya soal sinyal lah yang luplok ya. Itu duka kita semua yang tidak bisa lihat kamera dan sebagainya. Yang keluar masuk terus, yaitu duka kita melaksanakan perkulian secara daring. Mengakhiri perkulian ini, Bapak tidak akan minta maaf kepada Anda semua. Karena orang yang memberi lebih baik daripada yang meminta. Jadi mohon diberi maaf saja. Bila ada kekeliruan dalam perkulian kita ini. Saya berharap Anda jadi orang yang sukses. Mulai dari absen nomor A sampai Z. Dari kelas A, C, dan D. Yang bersama-sama mengikuti perkulian ini. Menjadi orang yang sukses. Urusannya dimudahkan. Dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.